Intro Assalamualaikum, Sobat sekalian, saya sapa kalian yang ada di gunung, di laut, di rawah, di pantai, di sawah, bahkan dimanapun kalian berada. Di video kali ini saya akan berbagi informasi kepada kalian semua, serta video ini dari Jalan Lintas Timur Palembang Betung. Tidak lama lagi di depan sebelah kanan kita melihat pembersihan lahan ruas Musilandas Betung, di Musilandas Kabupaten Banyuasin. Alhamdulillah pekerjaannya telah dimulai kembali. Dalam tol kayu agung Palembang Betung, kapal betung, seksi 2-3 tahap 2 segmen Palembang, keramasan, betung sepanjang 69,19 km, masih dalam proses pembangunan. Sebelumnya, tol kapal betung seksi 1-2 tahap 1 segmen kayu agung Palembang, keramasan, membentang 42,5 km sudah diresmikan pada Januari 2021 lalu. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Hadi Muljono mengatakan, kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan produktif dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Misalnya, kawasan-kawasan produktif itu seperti kawasan industri kipari wisata, bandara, serta pelabuhan, ujar Basuki dalam siaran pers, Rabu tanggal 16 Juni tahun 2021. Sementara itu, staf ahli bidang keterpaduan pembangunan Kementerian PUPR Ahmad Ghani Ghazali Akman mengatakan, progres pembebasan lahan seksi 2 tol kapal betung ruas keramasan Musilandas sepanjang 24,9 km sudah mencapai 89,98 persen. Sedangkan seksi 3 tol kapal betung ruas Musilandas betung sepanjang 44,29 km mencapai 53,45 persen. Tidak lama lagi di depan sebelah kanan kita melihat pembersihan lahan ruas Musilandas betung, di Musilandas Kabupaten Banyuasin. Alhamdulillah pekerjaannya telah dimulai kembali. Untuk progres fisiknya pada seksi 2 dan 3 masing-masing 34,95 persen dan 6,3 persen, tutur Ghani. Dengan demikian, kedua ruas tersebut sepanjang 69,19 km tersebut rampung pada Desember tahun 2023. Ghani menyampaikan kepada Direktur Jenderal Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian agar penanganan fisik di lapangan diprioritaskan di seksi 2, Get to Get agar bisa dioperasikan secara bertahap. Untuk pengadaan tanah yang sudah bebas tetap dilanjutkan dan menjadi tanggung jawab PT. Waskita Sriwijaya Tol sampai dapat diterima oleh Dirjen Bina Marga, lanjutnya. Tol Kapal Betung merupakan bagian dari koridor utama, Bekbone, jaringan Jalan Tol Trans Sumatera, JTTS, yang pembangunannya dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol BUJT PT. Waskita Sriwijaya Tol senilai Rp22,16 triliun. Pembangunan tol Kapal Betung merupakan upaya untuk memenuhi target capaian pembangunan jalan tol secara nasional pada tahun 2020 sampai tahun 2024 sepanjang 2.724 km. Selain itu, juga melengkapi struktur jaringan koridor utara JTTS sepanjang 2069 km yang menghubungkan Pulau Sumatera dari Provinsi Lampung hingga Aceh. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, JTTS, Ruas Palembang Betung terus dikebut. Jalan Tol Palembang Betung, yang merupakan prioritas seksi lanjutan setelah Jalan Tol Kapal Betung tahap 1 yakni Tol Kayu Agung Palembang Rampung dikerjakan beberapa waktu lalu, saat ini pengerjaannya sudah mencapai 18 persen. Deputi Pembangunan Jalan Tol Kapal Betung PT. Waskita Sriwijaya Tol Yusuf Arrosadi menjelaskan, untuk pembangunan tahap kedua, pihaknya saat ini fokus menyelesaikan pembangunan dari Getol Keramasan Palembang sampai Getol Sungai Rengas Banyuasin sepanjang 20 km. Getol Sungai Rengas ini ditarget selesai pada 2022 mendatang. Di Tol Palembang Betung ada 3 exit tol Sungai Rengas, Pangkalan Balai dan Betung. Untuk Sungai Rengas mudah-mudahan sudah fungsional tahun. Pangkalan Balai Betung belum sama sekali, kita masih tahap negosiasi dan sosialisasi. Sampai akhir tahun ini kita target pekerjaan keseluruhan 35 persen, tegas Yusuf, sementara itu, untuk proses penyelesaian jalan tol keramasan sampai ke Ruas Betung direncanakan ditargetkan dikerjakan kembali pada 2023 mendatang. Meski demikian, pekerjaan Ruas Betung diakui Yusuf tidak menutup kemungkinan dilakukan secara paralel berbarengan dengan penyelesaian exit tol Sungai Rengas. Kalau ada pendanaan masuk, ya penyelesaiannya bisa saja dikerjakan bersamaan. Tapi, sekarang, yang jelas kita fokus mengejar penyelesaian exit tol Sungai Rengas, Pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kedengar Tanger Rengas Terima kasih telah menonton! Segayade Rica Sedangkan Bersambangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setak-ketik suara lagi nge-ung atkan, ketNER Itu tandu mantang hampir sudah, Aku booken meredlah tandem kalo polis Kau lupa cak, pilihnya sama-sama Kau lupa cak, pilihnya sama-sama Terima kasih sampai jumpa pada vlog berikutnya Jangan lupa like, komentar dan subscribe Wassalamualaikum Sampai jumpa pada vlog berikutnya